Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yanto kali ini kita bahas skill listening nomor 5 judulnya Who and Where nah ini berbeda dengan skill 1-4 yang sudah kita bahas kalau 1-4 fokusnya kepada isi percakapan kalau 5 ini tentang siapa yang berbicara dan dimana percakapan itu terjadi jadi dia bilang disini dalam percakapan singkat katanya jawaban kadang-kadang tidak dinyatakan dengan jelas pada dialog untuk menjawab itu kita kadang-kadang harus mengambil kesimpulan sendiri nah kesimpulan itu didasarkan pada petunjuk yang ada dalam dialog itu, dialog singkat nah salah satu kesimpulannya itu mengenai siapa yang berbicara siapa itu bukan namanya tapi profesinya didasarkan petunjuk yang diberikan pada percakapan contohnya kayak gini pada percakapan, pada rekaman anda mendengar what do you do during your performances apa yang kamu lakukan selama penampilanmu orang kedua bicara I play the piano and sing aku bermain piano dan bernyanyi yang pertanyaannya adalah who is the woman most likely to be siapa kemungkinan most likely itu yang maknanya paling mungkin ya likely bukan suka tapi mungkin siapakah wanita itu kemungkinan besarnya siapa itu bukan namanya karena gak disebut tapi profesinya nah dari mana kita tahu dari mengambil kesimpulan dengan kata-kata performansis, penampilan dia bermain piano dan bernyanyi siapa dia? tentu dia seorang musisi atlet gak mungkin bernyanyi sambil main piano sambil berlari audiens juga gak mungkin petugas di toko musik juga gak mungkin nah jadi berdasarkan kata-kata ini satu atau dua kata itu sudah cukup menjawabnya dengan benar bisa jadi ada pada percakapan orang pertama bisa jadi juga orang kedua tapi betulanya sekali lagi tetap pada orang yang kedua oke itu yang ku nah kalau where sama saja sebetulnya where ini dimana percakapannya terjadi berdasarkan petunjuk juga ini contohnya i'd like to open an account please saya ingin buka akun rekening what type of account would you like? akun jenis apa yang kamu suka? cek atau tabungan where does this conversation probably take place? dimana percakapan ini kemungkinannya terjadi pertanyaannya tentang orang kedua juga sebetulnya dari kata-kata account checking saving maka kesimpulannya adalah di bank jadi kesimpulannya mengenai who dan where itu adalah jawabannya tidak dinyatakan dalam percakapan secara langsung anda harus menyimpulkan berdasarkan dialog kesimpulan didasarkan pada petunjuk yang diberikan pada percakapan pertanyaannya biasanya who is probably talking? siapa kemungkinan besar bicara? where does the conversation take place? ini latihannya I'd like to mail this package please saya ingin mempostkan paket ini first or second class kelas 1 atau kelas 2 maksudnya biasa atau express who is the woman most likely to be? mempostkan paket kelas 1 atau kelas 2 berarti kemungkinannya postal worker to guest post ada paketnya tadi number 2 how much are the flowers? berapa harga bunga itu? 10 dollars a bucket ada bunga 10 dollars where does this conversation? dimana percakapnya terjadi? floris toko bunga nomor 3 I need to get this prescription fill saya ingin agar prescription apa itu prescription? prescription resep ya tapi bukan resep makanan resep obat saya ingin agar resep ini ditebus if you take a seat I'll have your medicine ready for you in a moment silahkan duduk saya akan ambilkan obat itu untuk anda who is the woman most likely to be? kalau kita nebus obat tentu ke apoteker farmasis oke demikian kita dengarkan latihannya nanti kita diskusikan jawabannya nah perhatikan baik-baik sebelum kamu mendengarkan kamu sudah coba memaknai pilihan kata-kata ini oh ini ruangan hotel ini restoran ini meskipun belum dimulai diputar apa namanya CD-nya misalnya kamu sudah mencoba memaknai kata-kata ini kalau ini kan tempat semua berarti pertanyaannya pasti where ini orang semua berarti who ini library bookstore berarti tempat pasti where ini who dan seterusnya oke silahkan saya akan kerjakan latihan dulu sendiri nanti kita diskusikan jawabannya TOEFL exercise 5 in this exercise listen carefully to the short conversation and question on the recording and then choose the best answer to the question you will have to draw conclusions about who and where number one do you want to go into the water no thanks I prefer to lie here on the sand where does this conversation probably take place number two what's the assignment for tomorrow's class you should read chapter five and answer the questions at the end of the chapter who is the man most likely to be number three can you tell me how long I can keep these books you can check them out for two weeks where does this conversation probably take place number four are there many problems with my teeth I've tried to brush regularly I see one tooth that needs to be filled who is the man most likely to be number five the seatbelt light is flashing yes I think we're going to land soon where does this conversation probably take place number six the wedding is actually tomorrow I can't believe that tomorrow is our wedding day who is the woman most likely to be number seven should we fill up the tank yes and put some air in the tires where does this conversation probably take place number eight are you going to the gym to work out this morning yes to the gym in the morning and to team practice in the afternoon who is the man most likely to be number nine can I help you yes I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned where does this conversation probably take place number 10 I'm not sure which day I want to leave on this trip when you decide on the date of the trip come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets who is the woman most likely to be okay coba kita diskusikan jawabannya nah khusus untuk who and where ini kita juga perhatikan orang pertama berbicara dan orang kedua kalau skill 1-4 kemarin kita perlu suka orang kedua aja kalau ini enggak karena mungkin itu kadangkah satu kata atau dua kata yang bisa membantu kita misalnya nomor 1 do you want to go into the water masuk air enggak nothing thanks I prefer to lie here on the sand I prefer to lie here saya lebih suka berbaring di sini on the sand sand itu pasir tadi ada kata water air pasir berarti di pantai jadi satu atau dua kata sudah cukup tidak harus lengkap nomor 2 what's the assignment for the most class ada kata-kata assignment lalu pilihan orang kedua ngomong you should read chapter 5 and answer the question at the end of the chapter kamu harus baca chapter bab 5 dan menjawab pertanyaan pada akhir bab pertanyaannya adalah who is the man most likely to be siapa yang ngomong kayak gitu ada assignment ada chapter berarti teacher number 3 can you tell me how long I can keep this book berapa lama saya bisa meminjam buku ini you can check them out for 2 weeks kamu bisa meminjamnya selama 2 minggu where does dimana percapatan terjadi library number 4 are there many problems with my teeth I've tried to brush regularly problem masalah dengan teeth gigi brush menggosoknya secara teratur I see lalu orang kedua ngomong I see one tooth that needs to be filled one tooth satu gigi berarti dokter gigi dentist number 5 the seatbelt light is flashing seatbelt light lampu seatbelt flashing lampunya berkedip yes I think we're going to land soon lalu orang kedua ngomong menurutku we're going to land soon kita akan segera mendarat jadi dalam usit belt kemudian segera mendarat berarti dimana kita lampu number 6 the wedding is actually tomorrow pernikahnya besok lalu yang wanitanya ngomong aku tidak percaya besok adalah hari pernikahan kita nah siapa wanita itu kemungkinannya adalah Abraham pengantin perempuan number 7 orang pertama ngomong should we fill up the tank haruskah kita mengisi tank tanki yes and put some air in the tires dan mengisi angin diban jadi selain isi tanki juga isi angin berarti dimana gas station pembensin yang menyediakan juga untuk isi angin number 8 are you going to the gym to work out this morning apakah kamu mau ke gym untuk latihan pagi ini yes to the gym in the morning latihan pada pagi ini and to team practice in the afternoon dan latihan tim pada sore hari berarti dia adalah seorang atlet number 9 can I help you yes saya bisa bantu anda lalu jawabannya yes I'd like to pick up some shirt I love to be clean nah kata-katanya yang membantu kita adalah pick up mengambil shirt setiap kemeja I left to be clean yang aku tinggalkan untuk dibersihkan berarti di laundry prior number 10 I'm not sure which day I want to live on this trip saya gak yakin lalu orang keduanya ngomong when you decide on the date of the trip come back to the office and you can make reservations and purchase the ticket ketika kamu sudah memutuskan tanggal perjalananmu datanglah ke kantor ini and you can make reservation bisa kamu makan pemasanan and purchase the ticket dan membeli tiket dikira di travel agent oke demikian penjelasannya thank you for your attention and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati